Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas kekuatan-kekuatannya Jarjit ya Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini Agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini yaitu Di saat Upinipin lagi main juggling-jugglingan Pake kok yang terbuat dari penghapus Mei Mei Dan ada bulu-bulunya ya Tiba-tiba saat koknya ditendang ke atas Jarjit ini tiba-tiba nyemes atau mugul dengan raket gitu ya Nah, bisa dilihat langsung Kekuatan Jarjit ini yaitu melompat tinggi gitu ya Yang mana hal tersebut gak bisa dilakuin gitu Pada anak seumuran dia gitu ya Dan si Jarjit ini mendarat dengan gaya yang keren ya Serta memakai topeng Satria Bajah Hitam atau Kamen Rider gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya Kekuatan Jarjit yang pertama adalah lompat tinggi gitu Nah, yang kedua ini di saat teman Upinipin lagi main bola ya Tiba-tiba bolanya keluar lapangan gitu dan menghampiri Upinipin Kemudian Upinipin melanjutkannya dengan juggling bola Dan kemudian lagi dioper lambung ke Jarjit tuh ya Nah, kemudian Jarjit ini langsung nerima bolanya Dan ngebuat gaya nendang terbang tuh ya Dan tiba-tiba langsung pake topeng lagi tuh Serta diiringi dengan tendangan yang keras tadi gue bilang tuh Maksudnya terbang terus nendang gitu ya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya Kekuatan Jarjit yang kedua ini Adalah lompat tinggi, kemudian ada topeng dan tendangannya keras gitu Kan aneh aja ya anak TK bisa ngelakuin itu semua gitu loh Oke, yang ketiga ini ceritanya ada ufo-ufuan gitu ya Yang nyamperin Upinipin, Mail, Meimei, Kaaros, dan Jarjit Kemudian Jarjit ini mau nyentuh ufo-ufuannya gitu Tapi ufo-ufuannya malah terbang tinggi ya Alhasil Jarjit ngejar tuh ufo ya, bisa kalian lihat nih Nah, Jarjit ini mengeluarkan lari cepatnya ya Atau kayak The Flash gitu tuh Ada efek petir-petirnya gitu Sambil bilang, kawan-kawan saya pergi dulu ya gitu loh Jadi, siu, kayak gitu deh Bisa kalian lihat langsung tuh ya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya kekuatannya Jarjit yang ketiga Adalah lari cepat kayak The Flash Oke, yang keempat ini ceritanya Vizi datang ke sekolah seorang diri ya Tanpa Ehsan, hal ini membuat Upinipin dan kawan-kawan bertanya-tanya gitu loh Kemana kayak Ehsan ya Kemudian bisa kalian lihat tuh Betapa kecewanya atau sedihnya Jarjit Nah, kemudian Jarjit ini duduk di lantai dan suasana berubah menjadi dingin Nah, dia ini sambil teriak dengan sekuatan naga ya Kayak gini nih Ehsan Gitu Dan keluar efek-efek yang kayak di Godzilla tuh Atau kayak Recall Mobile Legends tuh ya Orang pada bilang gitu deh Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya kekuatan di Jarjit yang keempat Adalah mengeluarkan kekuatan 100% tuh ya Sampai langit gitu loh Oke Yang kelima ini langsung dilihat aja ya Jadi di scene-scene ini Gaya larinya Jarjit paling berbeda dengan teman-temannya Jadi gaya larinya Jarjit ini seperti ninja-ninja di Naruto ya Badan agak bungkuk dan tangannya ke belakang gitu Yang mana Hal ini kita yakini bahwa Ini akan menambah speed atau kecepatan kita nih saat lari gitu ya Soalnya gue juga dulu pernah ngelakuin gitu loh Jadi kayak berasa lebih cepat lah harinya gitu Yaudah Kurang lebih gitu aja deh ya Kekuatan Jarjit yang kelima adalah Lari gaya Naruto Yang berguna untuk meningkatkan kecepatan berlarinya gitu Nah Yang ke enam ini ceritanya Ehsan ternyata gak jadi pindah ya Alhasil dapet amukan sama semua temannya nih Nah bisa kalian lihat tuh ya Ke Jarjitnya aja Jarjit ini berlagak seperti Black Panther tuh ya Dari cara larinya yang nyerok-nyerok tanah gitu Sampai ekspresinya juga lah ya Intinya serem banget bukan Ini orang Terus diakhiri dengan loncatnya Jarjit dengan mulut terbuka Wah kayak gitu Yaudah kurang lebih gitu aja deh kekuatan Jarjit yang ke enam Adalah Jarjit mirip Black Panther ya Kalau kalian yang pernah menonton Marvel Taulah ini salah satu karakter favorit juga Eh favorit gue juga setelah Spider-Man gitu Saya tak boleh keluar rumah Saya dalam bahaya Oke Yang ke tujuh ini ceritanya Ehsan habis hilang gitu ya Terus Upin Ipin Vizy dan Jarjit kayak panik gitu Terlebih lagi Jarjit tuh ya Bisa kalian lihat Nah bisa kalian lihat lagi Di saat Jarjit tunjukin UFO yang ada tanda X-nya putih Dia ini ketakutan banget ya Sampai-sampai dia ini lari tuh kayak The Flash lagi Kalau tadi kan cahayanya biru ya pas malem Nah yang ini cahayanya kuning asli kayak The Flash gitu Dan bisa kalian lihat lagi tuh ya Dia ini sampai ngejatuhin gerobak kakek-kakek yang ada di depannya tuh ya Sampai bawa barang bawaannya jatuh maksudnya Nah gitu yaudah Kurang lebih gitu aja deh kekuatan yang jarjit yang ketujuh ini Adalah lari cepat kayak The Flash tapi kuning gitu ya cahayanya Nah yang ke delapan ini ceritanya Upin Ipin dan kawan-kawan dapet tugas dari Cikgu tuh ya Akhirnya mereka ngerjain bareng di Sawum Kemudian dateng jarjit dari atas Sawum nih sambil nangis gitu Ternyata buku nota atau pantunnya dia itu hilang Nah bisa kalian lihat nih Di saat jarjit menuruni tiang Sawumnya Badannya ini lentur banget ya kayak ular Kayak karet gitu lah Wiu-wiu-wiu ngiterin tiangnya gitu loh Nah badan lentur ini mirip banget sama salah satu karakter di Fantastic Four tuh ya Yang bernama Mr. Fantastic Yang berkemampuan melenturkan organ tubuh atau badannya tuh ya Apa nanya aja deh maksudnya kayak gitu Yaudah kurang lebih gitu aja deh ya kekuatan yang jarjit yang ke delapan Menjadikan tubuhnya lentur gitu Oke Yang kesempatan ini ceritanya Upin Ipin lagi ngejar burung kakak tua atau namanya si merah ya Kemudian di saat Upin Ipin terus mencari burung ini Ada semak-semak yang gerak gitu deh Dan ternyata dibalik semak itu ada jarjit ya Terus dia ini lompat tinggi sambil muter gitu Dan menggunakan topeng lagi dong ya dia ini Nah serta mendarat dengan keren Ada-ada aja ya si jarjit ini emang Yaudah kurang lebih gitu aja deh ya kekuatan jarjit yang ke sembilan ini Adalah melompat ala ninja dan bergaya keren ya Nah yang terakhir ini ceritanya lagi pada main klereng tuh ya Jadi jarjit ini hanya melempar klereng dan gak ada gayanya sambil nutup mata gitu Eh malah kena semua tuh ya Alhasil klerengnya keluar dari lingkaran ya Dan akhirnya jarjit dapet semua klerengnya tuh Dan bisa kalian lihat Upin Ipin dan kawan-kawan pada bengong tuh ya Kayak cengok gitu lah mukanya bahasanya Nah yang ini juga sama Jadi bisa kalian lihat Jarjit ini melempar sendal gitu dengan ada aura hijaunya yang mengenai Upin dan Mei Mei Dan sendal yang sedang disusun tuh ya akhirnya jatuh dan timnya jarjit menang gitu Yaudah kurang lebih gitu aja deh ya kekuatan jarjit yang ke sepuluh Jago atau keberuntungan gitu loh Atau hoki lah bahasanya kayak gitu Oke yang pertama ini ceritanya Upin Ipin dan kawan-kawan sedang berada di pondok kita ya Atau pondoknya mereka gitu Nah bisa dilihat mereka semua ini sudah memegang gang sing atau yang apa sih itu namanya Yaudah pusing-pusing gitu deh Kemudian bisa dilihat jarjit ini menggunakan topeng superhero-nya ya Atau satria bajah hitam lah Dan langsung mereka semua ini lompat Dan paling tinggi itu jarjit ya Nah jadi bisa dibilang ini adalah salah satu kekuatannya jarjit gitu Oke yang kedua ini singkat banget ya Jadi di saat ulang tahunnya Mei Mei Bisa dilihat fokusnya ke belakang ya Jarjit itu loncat Kemudian kayak shoot Kayak langsung masuk gitu loh Jadi kayak shoot Kayak apa ya Kayak dibilang kayak Superman ya Bukan tapi kurang lebih kekuatannya itu kayak gitu Loncat langsung Langsung kayak gitu Jadi kayak seketika terbang cepat gitu lah ya Yaudah kurang lebih gitu aja untuk nomor 2 ini Nah yang nomor 3 ini ceritanya Upinipin dan kawan-kawan sedang bermain bola tangkap gitu Kemudian pas bolanya di Susanti Terus dioper ke belakang ya Ke arah Mei Mei akan tetapi Jarjit ini yang ngambil ya Dengan langsung nih matanya Sieng kayak gitu Dan dia ini bergerak lari cepet Tuh bisa kalian lihat ya Langsung ada asap-asap gitu Dan juga loncat tinggi sambil nangkep bolanya Terus mendarat dengan keren gitu Jadi kayak ada efek asap-asap ya Nah bisa kalian lihat nih Bu kayak Jarjit Bahkan Upinipin, Mei Mei Dan Susanti itu sampai kaget Hah? Sampai segitunya gitu ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 3 ini Oke Yang keempat ini ceritanya Upinipin dan kawan-kawan sedang berpuasa ya Nah Mei Mei sama Jarjit kan udah pasti gak berpuasa Akan tetapi Jarjit ini malah makan karipap di depan orang puasa ya Dan bisa dilihat Mei Mei ini negor Jarjit ya Nah negornya aja Si Jarjit ini kayak ngeluarin aura petir gitu ya Dar! Kayak gitu Kaget aja bisa ngeluarin petir ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 4 ini Oke Yang nomor 5 ini ceritanya Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini udah dateng ya Dan seperti biasa Upinipin kan toko utama Jadi rumahnya ini udah detengin sama Upinipin Eh emang kawan-kawannya gitu maksudnya Sama Upinipin lagi Nah bisa kalian lihat nih ya Disana ada Jarjit yang mengenakan topeng Kamen Rider atau Satria Bajah Hitam Dengan lari cepat gaya Naruto Serta ada efek matanya nyala gitu Waduh waduh emang ya Ini orang nih atau ini anak keren gitu Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 5 ini Nah buka makan Nah buka makan Oke Yang nomor 6 ini ceritanya lanjutan yang tadi ya Lebaran Jadi Upinipin dan kawan-kawan ini sedang makan di mejanya Upinipin Banyak lau ya Bisa kalian lihat tuh Ada rendang dan lain-lain Kemudian di saat Jarjit ingin mengambil makannya Dia ini menggunakan jurus tangan seribu bayang miliknya Bisa kalian lihat tuh Wut 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 Jadi tangannya kayak bercahaya gitu loh ya Anjas keren bukan Jadi berasa kayak tangan cepat atau tangan apa gitu ya Jadi tangan seribu bayang ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 6 ini Oke Untuk nomor 7 ini ceritanya Ehsan sedang terbang menangkap bola ya Akan tetapi Nabrak tiang nih kepalanya Eh maksudnya tiang romah pondok ya Kemudian bisa kalian lihat Di saat kaget Semua ini kayak Haa kayak gitu Tapi yang lucu itu Jarjit ya Jadi kayak ular gitu loh Jadi ini bisa dibilang teknik Melenturkan badannya dia Soalnya dia pernah nih Teknik kayak gini juga Di video kita yang pertama Nih dia cuplikannya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor 7 ini Tuhan-tuhan Jangan roboh Oke Yang ke delapan ini Ceritanya ular Ehsan yang tadi Ini mau merobohkan rumah pondoknya Upinipin dan kawan-kawan Dan bisa dilihat Jarjit ini mohon Jangan roboh Dan langsung nih ya Balik badan Eh maksudnya mengeluarkan topeng Dan langsung Apa Tenaga dalam gitu Yang dikeluarin Zudar Kayak gitu Sampai ada efek-efeknya Dan akhirnya Rumah pondoknya Gak jadi roboh gitu Bayangin Jadi kayak Ngumpulin tenaga Ngecharge Atau ngumpulin cakra Terus dihempaskan gitu Dan Jarjit kemudian Lambain jempol gitu Ke upinipin dan kawan-kawan Akhirnya upinipin ini Kayak tenang gitu ya Huh gitu Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor 8 ini Dapatkan lidi Apa sudah jadi Mari-mari Tengok sini Jum-jum mampu gambar Oke Yang ke sembilan ini Yaitu kekuatannya Jarjit Saat pergantian Atau penggantian topeng ya Jadi dia ini Balik badan doang Tiba-tiba Yang tadi pake topeng Terus enggak Dan di scene selanjutnya Di saat Diajak foto Esan Dia ini Tadinya gak pake topeng Kemudian balik badan Dan pake topeng Jadi intinya kayak Apa ya Pergantian aja deh Ibarat kata Kayak perubahan gitu loh Perubahan dari Power Rangers Cuman ini lebih cepet gitu ya Cuman balik badan doang Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor 9 ini Nah Yang nomor 10 ini Ceritanya rumah pondok Udah jadi ya Dan bagus banget Karena kerjaan itu Dalang Angkel Mutu Dan juga Angkel Ahtong Kemudian Upin Ipin Dan kawan-kawan ini Seneng banget ya Apalagi Jarjit tuh Bisa kalian lihat ya Jarjit ini main Perosotan Dan juga Berlaga-laga kayak Ya kayak biasa lah ya Dan yang paling keren ini Dia ini pas abis Lari cepet Dia ini lari Di atas tiang Maksudnya jalan Kayak Naruto gitu loh Yang di dinding Jadi Ini keren ya Kayak Pake chakra gitu Ini bocil Buset deh Gimana menurut kalian Mirip Naruto atau apa nih Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor yang terakhir ini Yang pertama ini ceritanya Kak Ros kehilangan Sempel atau perangkuk Kesayangannya ya Akhirnya Upin Ipin ini Bantu mencari Dari nyari Di bawah Tempurung Kelapa Terus Halaman Dan lain-lain Dan tiba-tiba Dia ini Nyari di kandang Ayam Nah pas di kandang Ayam ini Tiba-tiba Keluar jarjit ya Maksudnya kan Pintu kandang ayam Kecil Terus tiba-tiba Keluar jarjit Berlaga Kayak ayam gitu Nah jadi Kekuatannya jarjit Yang pertama ini Dia bisa mengecilkan Tubuhnya ya Buat masuk ke kandang ayam Terus tiba-tiba Keluarnya juga Keren gitu Sambil pake topeng Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor satu ini Nah yang kedua ini simple aja ya Jadi jarjit ini melakukan kekuatan persembunyian ninja atau mata-mata Nah bisa dilihat ya Dia ini Sembunyi di semak-semak gitu Yang deket masjid Nah kira-kira ngapain nih ya Dia mata-mata ke Filipin Dan kawan-kawan kah Atau menjadi cameo aja gitu Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor dua ini Nah yang ketiga ini Ceritanya Upin Ipin Dan kawan-kawan Sedang berada di rumah pondok ya Dan bisa dibilang Mereka ini lagi bahas Tentang new normal Nah tiba-tiba Jarjit ini Ada di depan Vizi Maksudnya ditabrak ya Si Jarjit ini Dan nangis Ya karena new normal Karena gak bisa ini Gak bisa itu Kayak gitu kurang lebih Nah kemudian dia ini Nyalem ke tanah Terus habis itu Muncul di depannya Upin Ipin Jadi di tengahnya Dan sampai-sampai Upin Ipin itu Kaget ya Kok bisa gitu maksudnya Nah Kekotnya Jarjit ini Mirip banget Sama Salah satu hero Yaitu namanya Quirk Mirio Togata Di Boku no Hero Maya Akademia Kayak gitu Nyalo Kesian Kesian sama saya juga Tidak ada apa makan itu Kue apa Nah Yang nomor 4 ini Yaitu Jarjit ini Bisa dilihat langsung ya Maksudnya Ya udah nih Dia ini naik di atas Soang atau Angsa Yang mana Soang atau Angsa ini Kan sangatlah mengerikan Jadi bisa dilihat ya Di video ini Jarjit itu dikejar-kejar Sama Soangnya Nah kemudian Jarjit ini Menjinakan hewan Nah jadi ini bisa dibilang Salah satu kekuatannya dia ya Yaitu Penjinakan hewan Dan dia bisa naik ke atasnya Sampai naik ke atasnya Nah Yang kelima ini Yaitu Lanjutan yang nomor 4 ya Jadi Di saat Jarjit ini Menaiki Angsa Atau Soangnya Dan bisa dilihat Dia ini Dibawa terbang Sama Soangnya Sampai ke atap rumahnya Upin dan Ipin Bayangin Maksudnya secara kan Soang kan Nggak terlalu berat ya Terus Jarjit Udah pasti berat banget Nah ini bisa dibilang Kekuatannya Yaitu Ilmu peringan tubuh Dan mungkin Ya ilmu terbang juga Mungkin ya Kalau kalian Mikirnya yang gimana nih Masalahnya sampai terbang Dan sampai di atas rumahnya Upin Ipin gitu Yaudah tulis di komen bawah ya Menurut kalian tuh gimana Stop Nah Yang ke 6 ini Ceritanya Upin Ipin Lagi naik sepi ya Dan sepinya ini Warah banget Kemudian Jarjit ini Dikejar-kejar Sama sepi Nah maksudnya Dia ini Kekuatannya lari cepat Tapi emang Nggak pake jurus yang flash Atau lari yang lainnya Tapi intinya Kekuatannya ini udah lari cepat ya Soalnya kan Nggak mungkin banget lah Anak kecil itu Sambil Apa ya maksudnya Kenceng banget larinya Sambil dikejar sepi Ya emang sih Dia pake topeng Andalannya Jadi kurang lebih Gitu aja deh ya Kekuatannya Jarjit ini Yaitu lari cepat Kayak yang sebelum-sebelumnya Tapi bedanya Nggak ada efek gitu Oke Ada punya jurus Termasuk Jarjit ya Nah Jarjit ini Bisa dilihat Dia ini langsung Mengeluarkan jurus Tiupan badai Atau kepakan badai Atau apalah Dan sampai-sampai Ngebuat perahunya ini Langsung posisi satu gitu Ya meskipun sementara Terus kemudian Di susu lagi ya Tapi intinya Ini salah satu Kekuatannya Jarjit gitu ya Oke Yang ke-8 ini Ceritanya Visi Ma'il Jarjit ini Sedang menunggu Pini-pini ya Buat main softball Atau main bola kasti Dan bisa dilihat Nunggu yang paling absurd Itu dilakuin Jarjit ya Dari nangkep kodok Sampai-sampai Dia ini Nunggu pini-pini Menggunakan cakranya Gitu ya Itu nempel di pohon Dan sambil Matanya itu Ditutup satu Kayak ngeliat Bajak laut gitu Bisa dilihat ya Ini itu Salah satu Kekuatannya Naruto Yaitu nempelin cakra Di pohon Dan dipakai Jarjit juga Yaudah Kurang lebih gitu aja Untuk nomor yang satu ini Nunggu yang dah balik Tinggalkan kita Macam tu kak lu Kita pun terus balik lah Tunggu 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 Aku kena dapatkan balik pula tu Jadi aku baru berdikai Kalau macam tu ni Jom lah kita cari dorang Jom Nah Yang nomor sembilan Ini lanjutan yang tadi ya Ceritanya bolanya ini Nyangsen kemana tau Atau Bolanya kan abis dipukul Terus kemana tau lah Perginya Kemudian upin-epin nyari Dan bisa dilihat Mail, Jarjit, Fizi Dan Esan ini nungguin Nah seperti yang tadi ya Nungguin yang gak biasa Itu lagi-lagi Diperanin oleh Jarjit Jarjit ini bisa dilihat ya Nungguinnya itu Sambil Akrobat Stik baseballnya gitu Nah terus abis itu Dia ini Stik baseballnya Dikepalain Maksudnya jadi kayak Sirkus akrobat gitu lah Sampai-sampai Yaudah Indinya sambil jalan juga bisa Tuh Yang di episode ini nih Nah itu kurang lebih Kekuatannya Jarjit juga ya Nah yang terakhir ini ceritanya rumah pondok upin-ipin rubuh dan akhirnya mereka mendirikan rumah pondok-pondokan gitu Bisa dilihat gak ada atapnya Bisa dilihat gak ada atapnya dan juga kawan-kawan ini jadi kepanasan Jadi pulang satu-satu ya Kayak Esan, Fizi, Mail, dan lain-lain Nah Jarjit ini pengen pulang juga tapi gak enak ya sama upin-upin Akhirnya dia ini pakai alasan ayahnya memanggil Dan bisa dibilang Apa ya pas dia ini pura-pura Kalian lihat ya Dia ini kayak shoot 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 Kayak ngeflicker atau ngeblink gitu deh Jadi tiba-tiba disini Tiba-tiba muncul disini Dan tiba-tiba naik motor ke motor yang bapak-bapak naikin tuh Dan langsung deh kabur kayak gitu Jadi ini intinya salah satu kekuatannya Jarjit juga ya Yaitu flicker atau ngeblink lah bahasanya Nah itu dia Kira-kira beberapa kekuatannya Jarjit ya Yang pernah gue lihat gitu di upin dan ipin Buat kalian yang tau lagi Bisa komen di bawah ya Yaudah kurang lebih gitu aja deh ya Dibantu like dan share ya Biar ramai yang nonton Biar ramai yang nonton Biar ramai yang nonton Sub indo by broth3rmax